Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat belanja online dimana saja berada pada episode kali ini kita akan unboxing ya saya beli garam garam seperti apa ya teman-teman kita harapnya serta oke hai hai nah ini dia teman-teman saya beli garam rendah sodium ya atau rendah Natrium nah jadi ini merek Lososa mungkin bagi teman-teman yang belum tahu garam ini ini adalah garam yang kadar Natrium rendah ya teman-teman jadi ini sangat bagus untuk teman-teman yang memiliki kecenderungan hipertensi atau yang saat ini memang sedang atau tengah mengidap penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi ya jadi pada prinsipnya penyakit hipertensi itu adalah penyakit tekanan darah ya yang melibihi ambang normal yang bisa menyerang siapa saja dari segala umur dan tentunya juga sangat beresiko untuk menyebabkan komplikasi penyakit lain seperti jantung struk dan lain-lain nah salah satu terapi yang dianjurkan dalam pengobatan hipertensi selain mengkonsumsi obat-obatan secara rutin salah satunya adalah memperbaiki diet makanan kita sehari-hari nah garam ini digunakan untuk menambahkan rasa pada makanan yang kita konsumsi sehari-hari selama ini kecenderungan orang-orang di Indonesia ketika misalnya diklaim menghidap penyakit hipertensi maka orang cenderung akan mengurangi garam ya mengurangi garam karena memang memang kadar garam atau kadar Natrium pada garam memang sangat mempengaruhi fluktuasi kenaikan tekanan darah nah garam lososa ini bisa membuat teman-teman tetap bisa menikmati rasa pada makanan bahwa harus merasa khawatir jadi maksudnya begini jika selama ini orang-orang yang menderita hipertensi cenderung masakannya terasa hambar karena memang menghilangkan menghilangkan garam dalam setiap masakannya nah sekarang dengan adanya garam ini kita tetap bisa merasakan memasak seperti biasa tapi tentunya dengan kadar Natrium yang lebih rendah ini juga sudah mengandung Udium ya teman-teman ini kemasan 500 gram kemarin saya beli sekitar harga 30ribuan kalau tidak salah ini ukuran setengah kilo ya ini awet kok lama habisnya jadi ini bisa dipakai untuk satu keluarga ya teman-teman jadi pada prinsipnya begini ketika salah satu anggota keluarga kita ada yang menderita hipertensi itu kecenderungan anggota lainnya untuk menghidap hal yang sama juga sangat besar karena biasanya dipengaruhi oleh pola makan nah jadi misalnya dalam satu keluarga itu memiliki kecenderungan untuk makan makanan yang asin maka anggota keluarga yang lainnya juga akan memiliki kecenderungan yang sama jadi dengan garam ini kita bisa diet dengan lebih lebih sehat dan lebih menyenangkan jadi ini garam ya garam yang memang kadar Natriumnya lebih rendah sekitar 60% kalau tidak salah jadi dengan menambahkan ini misalnya garam biasa satu sendok ini setengah sendok rasa asinnya itu setara produk ini juga bisa untuk teman-teman yang dari dini ingin menjaga agar tekanan darahnya tetap stabil jadi bisa mengganti garamnya dengan garam jenis seperti ini jadi garam ini tetap gurih ya teman-teman tetap bisa dinikmati seperti garam dapur pada umumnya dan yang pastinya dia mengandung kadar Natrium yang lebih rendah nah seperti yang kita jelaskan tadi bahwa kadar Natrium sangat mempengaruhi tinggi rendahnya tekanan darah pada penderita hipertensi ataupun pada orang-orang lainnya jadi kesimpulannya semakin banyak kita mengkonsumsi Natrium maka kecenderungan untuk angkat tekanan darah meningkat itu semakin tinggi dengan adanya garam ini kita bisa mengurangi penggunaan Natrium di dalam konsumsi kita sehari-hari karena penggunaan Natrium itu hanya sekitar 1500 miligram untuk sehari ya teman-teman jadi tidak boleh melebihi dari itu kalau melebihi maka kelama-kelamaan itu akan menumpuk dan tentunya akan mengakibatkan resiko untuk terkena serangan tekanan darah tinggi lebih besar nah teman-teman silahkan mencoba ya saya sudah mencoba ini dan menjadikan ini juga bagian dari diet sehari-hari saya walaupun kita tidak menderita hipertensi karena prinsipnya menjaga kesehatan itu lebih penting daripada ketika sudah terlanjur sakit baru kita mengabati oke teman-teman demikian dulu review dari kami semoga video ini ada manfaatnya terima kasih telah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati